halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mas turis channel salam syukur sedunia oke di video kali ini saya akan review lagi ini ya ini adalah wall rakitan yang beli di mas keclek barbershop seragen ya ini tenaganya kenceng banget tapi ini saya tuker dari ini mata ini mata pisau army 1926 1926 tak taruh disini biasanya tak taruh di wall rakitan ini teman teman nah kalau disini itu tajemnya luar biasa teman teman itu wajem tapi kalau disini biasa saja ini tapi yang ini juga yang mata pisau army 1986 1926 ini juga tajemnya juga luar biasa berarti kan bukan karena mesinnya berarti kan eh berarti kan bukan karena mata pisau nya teman teman sorry tapi karena mesinnya ya mungkin performanya bentuknya mungkin ya dari segi ininya ya apa gak tau kalau ini loh apa kelihatannya kelihatannya rpm nya juga biasa aja tuh suaranya juga jadi kalem tapi sedangkan kalau army yang original ini mata pisau nya army original ya suaranya bisa ngorok kayak gini kenceng kan nah tapi mata pisau army ditaruh di Wemak NG22 kalem bro suaranya dan juga kelihatannya gak sempet panas padahal kalau untuk apa pir nya juga saya lihat tuh sama kalau yang ini anti anti panas bro ini karena karbon ini bro pernah saya dua kepala itu gak panas sama sekali tuh lihat kalau dilihat dari kencengnya getaran itu menurut saya lebih kenceng wall rakitan ini daripada wall eh daripada Wemak NG22 kita sama-sama bunyikan ya bro ya kenceng-kenceng kencengan ini menurut saya ini hampir 7500 lah kalau yang ini mungkin sekitar 7000 menurut saya selisihnya segitu tapi kenapa mata pisau ini ditaruh sini mata pisau 1926 ini tak taruh mata pisau army ini KMR ini tak taruh di Wemak ini saya buat motong kayak gak ada beban gitu bro jadi rambut tebal pun bisa langsung libas gitu bisa langsung teratasi rambut tebal setebal apapun tapi kalau ini masih kayak kerasa ngeden gitu kayak rambut tobel gini langsung pakai sepatu satu setengah itu kayak gitu ini tapi kalau memang geraknya cuma begini ya kepotong semua tapi saya kan gak suka dengan gerakan seperti itu biasanya saya kan memburuk cepat ya jadi gini saya gerakan jadi buat gini ini langsung cerong-cerong ini juga padahal mata pisau gantian padahal mata pisau yang Wemak MG22 ini kalau tak tak taruh disini ini bisa cerong-cerong gak ada beban tapi kalau tak taruh ini tak taruh disini juga gini ini tak tak taruh disitu padahal ini tajam kalau disitu ini pakai nyendat mata pisau nya army tak taruh disini juga nyendat mata pisau nya army ditaruh disini kok gak nyendat berarti mesinnya bro cuman ini ada kekurangan bro saya dapet 30 kepala 35 kepala kemarin tuh ini bau saya wah emu kemeng bro karena dia kalau kita gerak pakai dengan sikut begini ya ini tuh gak nempel ke kepala jadi kita harus agak ngangkat gini terus begini gini kan gak mungkin ya motong kayak gini karena ini menurut saya kurang bagus ini harusnya dibentuk seperti gama mungkin ya tapi kalau gama itu terlalu melengkung terus ini terlalu panjang jadi sering natap pundak sini bro kalau gama saya punya gama itu yang bentuknya melengkung tak kasih tau ya bro tapi jauh disana gak sampai salah gama exergo punya saya tapi berbeda kalau ini dapet 30 kepala pun gak pegel bro karena ini posisi tangannya gak mungkin begini bro kalau begini ini malah ini malah keangkat yang ini malah ketekan kena kulit kepala ini nanti disini panjang disini pendek kalau yang ini sebisa mungkin malah begini ya begini dari bawah itu dibawah kalau ini gak bisa ini harus agak ngangkat pokoknya andai kata ini agak maju sedikit ya ini kenyamanannya mungkin ada perbaikan mungkin ya nanti yang belakangan ini agak maju ke depan gini bentuknya begini gak apa-apa tapi ini agak maju sedikit ini biar bisa begitu ya intinya kesimpulan dari video ini walaupun mata visionnya setajam apapun kalau mesinnya gak tajam gak mendukung menurut saya itu juga bisa membuat mesin gak tajam menurut saya terus kok biasa saja gitu ya pasang padahal ini menurut saya mesin yang sangat istimewa berarti RPM tidak menentukan ketajaman mesin bro menurut saya Wimak NG22 ini juaranya lah untuk ketajamannya untuk rambut tebal untuk babat rambut tebal yang utama itu menurut saya ini Wimak apa Wimak NG22 ini walaupun dengan dia secara RPM menurut saya masih kencangan ini rakitan ini dalamnya dinamonya miliknya World Super Tapper eh sorry World Senior ya teman teman ini dinamonya rakitan terus ini ini juga ya hampir ori sih ya mungkin KW nya yang KW Super bro hampir mirip mirip banget dengan yang asli rakitan ini suaranya juga gak begitu keras juga genceng suaranya tenaganya genceng tapi kenapa kalau buat motong ya masih begitu biasa saja gitu maksudnya tapi ini enak buat gradasi kalau misalnya kita diginikan ini sudah ini kalau buat nyungkit gak bisa tapi ini untuk begini udah halus oke ya terima kasih semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain akhir assalamualaikum warahmatullahi berbatu ini cara bukanya belakang gimana bro saya mau nyoba pengen tahu dalamnya bro papengnya kecil sekali ini enggak enggak pas sopingnya takut nanti ini apa murnya bener mana enggak bisa dibuka kalau yang satu masih kena bisa dibuka kalau yang satu lihat ini jadi bautnya dari sini enggak ada mungkin ini dibuka langsung celong gitu ya coplok gitu enggak ada loh bro ini oke ya mantep ini belum tak pindah nanti tak pindah kesini lagi terima kasih agrokom